Halo teman-teman kembali ke channelnya Omuzo dan video kali ini Omuzo bakal bahas tentang rumor mengenai Ultraman Decker ya So gak usah lama-lama kita langsung lihat aja guys let's go guys Ya rumor yang pertama Ultraman Decker ya itu berasal dari sutradaranya teman-teman ya itu dimana sutradaranya adalah si Masayoshi Takesui ya Yang pernah menggarap dari si Ultraman Rubu guys Nah gaya direksinya bakal ke suasana yang tegang ceria dan juga banyak aksi manusia ya kurang lebih mirip lah dengan suasaranya dari si Ultraman Daina guys Terus yang kedua adalah penulis utamanya adalah si Keichi Hasegawa ya guys ya yang dulu juga pernah andil dalam komposisi seri Ultraman Daina guys Lalu kemudian MC nya sendiri adalah rumornya ini adalah seorang detektif yang antagonisnya juga memiliki alat yang bakal sama menyerupai dengan Ultra Deflasher ya Yang bakal apa namanya bisa dipakai buat manggil Kaiju guys Nah lalu kemudian settingnya ini sendiri rumornya adalah 10 tahun setelah Ultraman Trigger ya Jadi ini masih di universe yang sama dengan si Ultraman Trigger guys Tentunya ya si Manaka Kengo itu bakal hadir kembali di Ultraman Apa namanya Dekar ini ya guys ya Rumornya adalah Ultraman Dekar itu bakal pakai Circle Arms dulu nanti akan mendapatkan senjata Dual Sword ya Buat kalian yang mungkin ini hanya segejar apa namanya ilustrasi aja Dual Sword itu mirip seperti senjata yang dipakai dari si Ultraman Rubu ya guys ya Nah jadi kemudian guys Ultraman Dekar ini bertepatan dengan 25 tahun aniversarinya si Ultraman Daina ya guys ya Jadi gak apa namanya Gak juga ini bakal tentang Daina karena ini juga bertepatan dengan 10 tahunnya si Ultraman Ginga guys Jadi kenapa motifnya Ultraman Dekar yang ada di dadanya itu adalah galaksi ya guys ya gitu guys Jadi rumornya adalah Ultraman Dekar ini adalah Ultraman yang datang dari masa depan kayak gitu guys Nah lalu kemudian ini adalah sedikit ilustrasi mengenai device ya Device dari alat atau alat yang dipakai Ultraman Dekar guys untuk alat perubahannya guys Kira-kira bakal kayak gini ya guys ya Ya karena ini masih satu universe yang sama ya guys ya Jadi ini masih dia pakai Nurse Desai dan juga Guts Falcon guys Cuman rumornya itu akan ada pesawat tempur yang dia bisa bergabung dengan Guts Falcon guys gitu ya Jadi kayak yang di Ultraman Daina juga Dia kayak pesawatnya bisa bergabung gitu guys Nah lalu kemudian akan ada yang namanya Tera Faisal ya Tera Faisal itu adalah robot yang nantinya juga akan dipakai sebagai robot tempur guys Jadi mungkin kayak King Joe ya King Joe yang storik custom Nah kalau di Dekar ini namanya Tera Faisal Dimana waktu Ultraman Daina itu juga ada yang namanya Death Faisal ya Dimana Ultraman Daina itu hampir kalah ya waktu melawan dia waktu di The Movie-nya Gitu guys So mungkin segini dulu guys Info tentang Ultraman Dekar ya Musuh juga gak sabar nih Masih menanti bulan Juli guys Kalau kamu suka video ini jangan lupa like Subscribe channelnya Om Musuh Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah